Pulau Jawa adalah rumah bagi beberapa kerajaan magis terbesar, dan juga terdapat banyak legenda dan catatan sejarah tentang hal-hal gaib. Kerajaan gaib ini memiliki sejarah yang misterius bagi sebagian orang karena dianggap sebagai pertanda, seperti gunung berapi yang meletus. Kerajaan gaib, apa saja yang ada di Nusantara? Alaspurwo adalah kerajaan jin terbesar di Nusantara. Terletak di Banyuangi, hutan ini dijadikan hutan lindung bernama Taman Nasional Alaspurwo. Menurut cerita, Alaspurwo merupakan tempat bertemunya segala jenis jin yang ada di Nusantara. Sampai saat ini, Alaspurwo merupakan kerajaan jin terbesar di Pulau Jawa, meskipun digunakan sebagai hutan lindung. Kerajaan gunung merapi dipimpin oleh kakek merapi, dan dahulu kerajaan merapi pernah membantu kerajaan mataram menumpas tentara kerajaan pajang. Kerajaan pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah, merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Kerajaan pajang didirikan oleh Jakar Tingkir atau Mas Karebet pada tahun 1568 M. Jakar Tingkir kemudian bergelar Raja Hadiwijaya. Titik awal berdirinya kerajaan pajang berasal dari desa pengging di lereng gunung merapi. Ketika hujan abu terkadik turun, orang menganggap peristiwa itu hanya sebagai letusan gunung rapi, tetapi ternyata itu adalah tanda penyerangan terhadap pasukan pajang. Kerajaan gunung merapi beradap pada daerah pasir dan bebatuan yang beradap pada puncak gunung atau yang sering disebut pasar pubrak. Gunung ini konon merupakan gerbang utama keraton merapi dan penjaganya adalah Nyai Gadung Melati. Tugas dari Nyai Gadung Melati adalah melindungi tanaman, pepohonan, dan hewan yang ada di sekitar gunung batu tersebut. Sampai saat ini dipercaya ada kerajaan gaib di gunung rapi dan merupakan kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Penguasa kerajaan pesisir selatan yang paling terkenal adalah Ratu Mila Kendra, dia adalah pasangan dari Prabu Siliwangi. Ketika kerajaan Padjajaran diserahkan kepada Kesultanan Banten, Ratu Mila Kendra tidak mau mengikuti jejak ketuhanan Prabu Siliwang. Ratu suka menceburkan diri ke laut, karena dia memiliki kesaktian yang besar, Ratu tidak mati dan dia melakukan ritual poksah pada akhirnya. Saat itu sang Ratu sedang mengandung, dan ketika melahirkan-pelahirkan putri kembar bernama Nilamsari dan Milantamsari. Nilamsari ingin menguasai laut di pantai selatan, maka dia disebut Yirono Kidul. Sedangkan Nilamsari ingin menguasai lawan Jawa di utara sebagai Nilanda. Kedua ratu tersebut yaitu Ratu Kidul dan Ratu Pantai Utara merupakan keturunan dari Ratu Mila Kendra dan Prabu Siliwangi. Kerajaan gaib ini terletak di Indramayu. Secara kasat mata model ini hanyalah sebuah rawa biasa, namun bagi mereka yang melihat yang haib, Itu adalah sebuah kerajaan yang berdiri kokoh dan diselimuti emas murni. Kerajaan sakti Pulau Mas diperintah oleh Raja Jin yang sakti bernama Raden Werdinata, diikuti oleh Perdana Menteri bernama Jongkara, dan didukung oleh Panglima Perang Kolos Rengi. Kerajaan gaib Pulau Mas diakini masih ada hingga saat ini, dan diperintah oleh Raja Werdinata. Dan merupakan salah satu kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Sekianlah penjelasan tentang lima kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai warisan budaya dan sejarah yang kaya di Indonesia. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe untuk mendukung konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.